14 September lalu, para pelajar yang tergabung dalam ASEAN Muslim Student Association Zona 4 Kalimantan menggelar International Conference di Bisma Tamu Bersinat. Gathering dan International Conference ini dihadiri jajaran pengurus AMSA Indonesia, jajaran pejabat Pemkap Tabalong yang dipimpin oleh Sekda Abdul Muttalib Sangaji, perwakilan Kemen Korah, tokoh ulama Tabalong, serta para pelajar. Yang mana konferensi ini akan diisi diskusi mengenai permasalahan perekonomian, baik di daerah, nasional maupun dunia, oleh perwakilan AMSA dari Thailand dan Malaysia. Sekda Tabalong Haji Abdul Muttalib Sangaji mengapresiasi kegiatan ini. Ia berperan kepada asosiasi ini untuk turut mempersiapkan masyarakat agar mampu bersaing di perekonomian dunia, serta mempersiapkan masyarakat menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN. Ada di kita sekalian, saya sudah mendengarkan nanti beberapa maksud daripada AMSA, dan tentu saja sekali lagi pemerintah Pemkap Tabalong mengapresiasi kegiatan ini, dan ini salah satu bentuk persiapan para pemuda yang diwakili oleh para mahasiswa dan pelajar, khususnya terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Presiden AMSA Indonesia, Sapuan Nor, mengungkapkan bahwa ASEAN Muslim Student Association akan turut membantu mengembangkan kreativitas pemuda Indonesia, dengan tetap mengutamakan ahlak sebagai muslim. Ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kami di AMSA untuk membina para kader-kader muda, khususnya mahasiswa muslim, untuk mengembangkan kreativitas, karena hari ini pengaruh-pengaruh dari luar, kemudian pengaruh-pengaruh baik secara ideologis, ataupun secara ideologis, itu sangat menggurus perilaku moral anak bangsa. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, akan menambah wawasan. Kemudian dalam bentuk pembinaan bagi generasi muslim, pemuda, pelajar, khususnya baik di Tabalong, kemudian di Kalimantan Selatan, dan juga efeknya untuk Indonesia. Perwakilan Kemenpora Jaya Sutrisno mengungkapkan, peran organisasi kepemudaan seperti ini dapat membantu pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan maupun sosial. AMSA ini saya memang juga baru kemarin juga dapat undangannya, kebetulan di bidang kami Bapak Dokter Joni Marjal MM, beliau memberikan apa namanya mengutus saya ke sini dalam rangka kegiatan ini. Dan saya sangat respect. Dan kami akan terus follow up ini ke depannya bagaimana kegiatan ini berjalan dengan barang. Itu kan, jangan hanya wacana ya, tapi berjalan dengan secara teknis. Tapi itu pun harus di, dari pihak AMSA itu harus rebut bongkak, rebut bola. Karena kami itu dari bantuan-bantuan saja sekarang, ini tahun 2017, itu sekitar 2.100 bantuan. Yang dibantu itu, separoh dari itu. Oleh karena itu, kita memang berlomba-lomba, kemudiannya pemuda yang ini lah, jemput bola lah. Dan ini salah satunya momen untuk ke depan, wabin khusus untuk generasi muslim. Gathering ini sendiri akan berlangsung selama 4 hari, terhitung dari 14 hingga 17 September, dengan diisi kegiatan diskusi AMSA ASEAN, presentasi delegasi, dan kunjungan ke tempat wisata religi di Tapalong. TV Tapalong melaporkan.